Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Jalan Waru Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram at Jakut Info, pelaku mengendarai sepeda motor nampak menghampiri sebuah mobil yang terparkir di depan rumah warga. Tiba-tiba, pelaku yang nampak mengenakan pakaian dan topi berwarna hitam itu langsung memecahkan kaca mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan sebuah alat kecil. Usai kaca mobil berwarna hitam itu pecah, lantas pelaku pun mendorong kaca tersebut hingga dan memasukkan badannya ke dalam mobil. Kemudian, pelaku langsung membawa kabur sebuah tas berwarna hijau yang ditinggalkan pemiliknya di dalam mobil itu. Pemilik mobil sempat mengejar pelaku, namun sayang ia dapat kabur dengan cepat menggunakan sepeda motornya. Menanggapi aksi pencurian itu, Kanit Reskrim Polsek Kojak AKP Asman Hadi membenarkan insiden itu terjadi pada minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 malam. Terima kasih telah menonton! P.I. P.I. ya, kita bilang P.I. ya, disini kerugian dia cuma Rp. 500.000, dimana barang-barang hilang berupa tas warna hijau berisi kartu mahasiswa dan dokumen kekerjaan. Kemudian kerugian yang lain yaitu kaca mobil sebelah kiri pecah. Yang kita luruskan disini adalah kerugian ini hanya Rp. 500.000 dan kaca jendela pintu mobil Pajero pecah. Untuk pelaku sendiri sempat terekam CCTV atau bagaimana? Iya, pelaku sendiri terekam CCTV pada saat melakukan tindak pilihan tersebut, dimana pelaku terekam sedang memecahkan kaca dan masuk ke dalam mobil melalui jendela kaca yang dipecahkan. Kalau pelaku berapa orang, Pak? Dari CCTV disini ada dua pelaku ya, dua orang ya. Ada nunggu di sepeda motor satu yang mengambil barang satu. Itu pelaku pemilik rumah atau tanggung, Pak? Korban pelaku. Korban. Oh iya, korban itu pemilik rumah atau? Informasi yang dapat itu pemilik rumah, mobil di pakihan disini. Pak, berarti polisi sendiri sudah melakukan identifikasi atau segala macam itu? Sudah, langsung kita tim hospital kita dipimpin oleh panitnya Saudara Ibn Akarim melakukan cek TKP dan oleh TKP. Kemudian besar hari ini atau besok pagi kita akan oleh TKP maksimal untuk mengerut atau mencari CCTV di sekitaran arah datang dan arah perginya pelaku ini, kalau kita bisa ketahui atau kita perekam dari CCTV warga sekitar ciri-ciri pelaku yang lebih identik.